Intro nah nih jadi disini warung kopi ya jadi ada ular yang pengen ngopi mungkin dia masuk ke warung kopi nah bisa dilihat ya jadi masuk akal banget ya ada ular yang sampai disini ini karena dibelakang sana adalah pengepunan oh iya ada sungai juga di bawah ya kita langsung teksik berapa? kita mau bayang ya mas? orang-orang aman-aman silahkan kembali wess ngising ternyata kek terlalu kekobati wah pengising kok ya semuanya juga semangat apa ya mas? ya semangat apa nih? semalam cuman paka la ada nanti kontennya ya tarik kita masuk ke dalam biar kita enak untuk mereviewnya ini masnya yang punya warung nih kosnya ya jadi harus sering apa-apa mas ya sudah sering mas cuma kan mickey pas pertama lagi ternyata dikagetkan ada seekor ular tapi ya patut banget ya ular bilang ya tetapi enggak semua ular belang itu mematikan mematikan ya tapi dia juga termasuk laran berbahaya karena dia memiliki bisa teman-teman tuh para perniapun juga sangat galak dia menyerang coba kamera di sini dong ambil lucu tolong jangan pernah meniru tindakan berbahaya seperti yang akan dilakukan jadi ada beberapa jenis ular belang ya seperti ini dia ular belang hitam kuning ya ada bentuk kuningnya biasa disebut cincit emas ya kalau dicomongnya sebut tali waktoy taliwangsa atau bohiga cipro gila teman iya adalah jenis ular berbisa menengah ya jadi cukup membahayakan juga karena efek digitanya dapat terjadi sampai dengan pembengkalkan yang lumayan ya jadi termasuk jenis ular yang berbahaya ya walaupun bukan termasuk jenis ular berbisa tinggi tetapi dia seperti para kerabat dekatnya jenis bohiga lainnya ya dia adalah jenis ular taring kucing memang yang memiliki taring pada bagian belakangnya eh belakang rahang nih samping nih tariknya tuh jadi eh bohiga dendrol kira ini memiliki bisa medium atau berbisa menengah dan efek digitanya lumayan berbahaya jadi jangan pernah meniru tindakan berbahaya ya seperti yang kami lakukan jadi ketika teman-teman sampai menjumpai jenis ular seperti ini sebaiknya jangan pernah mengganggu apalagi menyentuhnya membelainya dengan tangan kosong teman-teman ya siapa yang sering berhubung lagi ya jadi memang daerah simpel kali kayaknya memang sering yang agak udah benar ya tapi kan kadang belakangnya kandil padang belakangnya tipis ya 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 nah seksi belakangnya kandil ini kan jenis kemarin masalah pelang-pelang peling-pelang tapi nek-pelasing belakang tipis ini jadi tipis jadi banditnya kecil ini teman-teman tuh banditnya kecil dia adalah jenis ular taring kucing ya atau boiga nah ini adalah boiga hidropila ini ukurannya udah sangat jumbo ya udah termasuk maksimal size ini perutnya pun gede sepertinya dia hampir tanggungan hampir sepertinya dia baru saja menyantap makanannya ya nah makanan ular ini adalah burung-burung yang ada di pepukunan tikus juga ya mungkin dia nyasar ke warung sini dalam rangka berburu makanan yaitu mengejar tikus-tikus yang ada di atas ke rumah ya jadi dia pergi ke warung bukan bukan tujuan untuk minum kopi tapi untuk berburu mengejar tikus-tikus yang di sini apa yang berburu makanan di sini kita harus mengambil teman banget kita harus menangka ini 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 juga Jawa Baya saya harus menangka tapi kalau orang yang masak orang yang tinggu orang yang tinggu orang yang tinggu juga dapat saatnya sih koleksi ular ular kayaknya anda menggunakan warna nya beda yang memiliki bisa tetapi kita enggak boleh menyakiti ya apalagi membunuhnya karena dia pun juga makhluk Tuhan dan dia juga memiliki peran cukup penting ya terutama dalam mengontrol populasi tikus burung-burung hama juga teman-teman ya jadi dia memiliki peran penting juga ya dalam kesehibanan emosif teman-teman juga cukup menyakitkan dapat menyebabkan pembengkapan coba tapi kalau Sarah yang kegigit enggak papa nge-mantau hahaha hahaha kenapa nilai lagi-lagi jangan pernah meniru tidak akan bodoh seperti yang kami lakukan coba kameramen yuk Hai hajar kerennya gambarnya tapi ke lensa nege hehehe oke kita langsung digawar kalau aku orang gawar deh kalau tanggungannya kenaran ya oke jadi kita rescue ularnya dan nanti kita akan mencari tempat untuk melepas liarkan ya untuk merilis cincin emas ini tentunya di area yang jauh dari aktifitas manusia dan jauh dari desa ya dari pemukiman tujuannya agar Sipu Higa ini tetap ada tanggung aja dan gak punah ya Agar tetap terjaga kelestarian hidup emang yang kita langsung Mas? Ya mas ya? Sama-sama. Sampai aku sekali lagi. Sampai melu.